Kamu udah daftar Sopi Affiliate Program, terus bingung selanjutnya harus ngapain? Tenang aja, di video kali ini aku bakalan bahas ya teman-teman, pastikan simak videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Youtube channel aku, Lia Yulianti Fatona Nah guys, di video kali ini aku bakalan bahas cara kerja Sopi Affiliate Program plus tips sharing-nya biar dapet banyak komisi Jadi di video ini aku bakalan bahas lengkap banget ya mulai dari cara daftarnya, cara isi data pembayarannya, cara kerjanya, cara sharing-nya sampai cara pencairan uangnya Oke tapi sebelum lanjut ke videonya, pastikan teman-teman udah tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya Kenapa kalian wajib banget buat subscribe Youtube channel ini? Karena di Youtube channel ini aku bakalan bagikan tips, tutorial, ataupun sharing seputar Sopi Affiliate Program Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke videonya Oke teman-teman, jadi buat kalian yang belum tau apa sih Sopi Affiliate Program Jadi Sopi Affiliate Program ini adalah program dari Sopi yang mengajak seluruh pengguna media sosial untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mempromosikan produk-produk Sopi melalui akun media sosialnya Jadi intinya kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mempromosikan produk-produk Sopi di akun media sosial kita Untuk bisa dapet komisi dari Sopi Affiliate Program, langkah awalnya kita bakalan daftar dulu ya Untuk cara daftarnya itu gampang banget dan siapapun kamu itu bisa daftar Oke langsung aja kita masuk ke tutorial cara daftar Sopi Affiliate Program Pastikan teman-teman sudah punya akun di Sopi ya Kalau sudah punya akun, kita bisa klik saya yang ada di pojok kanan bawah Nah kemudian kita bisa scroll aja ke bawah teman-teman Di sini ada Sopi Affiliate Program Kamu bisa klik aja ya Sopi Affiliate Program Nah sekarang tampilannya seperti ini ya, selamat datang di Sopi Affiliate Kamu bisa klik aja gabung sekarang Oke semua informasi akan digunakan secara legal dan dilindungi oleh kebijakan privasi kami Jadi aman ya teman-teman, gak usah khawatir Akun Sopi, di sini ada nama akun kamu Kemudian tipe akun perorangan Hubungkan akun media sosial Kamu harus masukkan link media sosial kamu minimal satu aja Bisa akun Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, atau Youtube Di sini aku pilih TikTok Klik logo TikTok Kemudian kamu tinggal masukkan aja link TikToknya Di sini aku buka aplikasi TikTok Pastikan akun TikToknya itu tidak di private ya teman-teman Klik garis 3 Klik pengaturan dan privasi Pilih privasi Akun private-nya itu jangan diaktifkan ya Jadi beralih ke akun publik Oke kita kembali lagi ke profil TikToknya Kita salin link akun TikTok kita ya Caranya klik garis 3 Klik aja kode QR saya Teman-teman tinggal klik aja salin tautan ya Oke kita kembali ke aplikasi Shopee-nya Di sini teman-teman tinggal masukkan aja link TikTok kamu Tinggal tempel ya Oke klik konfirmasi Nomor WhatsApp pastikan yang aktif ya Di sini sudah ada plus 62 Kemudian kalian tinggal lanjutkan aja 8 Lanjut nomor kamu ya Kemudian untuk alamat email Ini harus alamat email yang aktif Karena nanti akan di verifikasi dulu Cek lagi alamat emailnya harus yang aktif ya Oke kalau sudah klik kirim kode Kode verifikasinya nanti bakalan dikirim ke alamat email Jadi nanti kamu tinggal buka aja kotak masuk emailnya Kemudian kodenya tinggal dimasukin aja di sini Jangan diakhiri spasi ya Kalau sudah lanjut kita isi kode tim afiliat milioner lidermu Kalian bisa masukin aja kodenya AFQ2TLV Huruf kapital semua ya Jangan diakhiri spasi Supaya kodenya valid Kalau kodenya tidak valid Hapus aja spasi di belakang kodenya Ini adalah kode timnya aku teman-teman Jadi kalau kalian masukin kode timnya aku Nanti bakalan lebih cepat diterima Ibaratnya teman-teman dapat rekomendasi dari aku Jadi jangan sampai kelewat ya Pastikan ini dicentang Oke teman-teman bisa cek lagi ya Pastikan semua data sudah diisi Jangan sampai ada yang kelewat Media sosial juga harus diisi ya Minimal satu link media sosial aja teman-teman Kalau udah diisi semua Baru bisa klik kirim Nah kita tunggu Oke teman-teman Dan pendaftaran berhasil diterima Terima kasih telah mendaftar ke Sopi Afiliate Program Pendaftaranmu akan ditinjau oleh tim Sopi Dan akan menghubungi kamu kembali Melalui email kamu Teman-teman tinggal tunggu aja ya Maksimal sampai 1 hari kerja Atau 1x24 jam Oke kalau udah nunggu Kita tinggal buka lagi aplikasi Sopinya Kemudian kita bisa klik aja saya Yang ada di pojok kanan bawah Scroll aja ya ke bawah Kalian bisa klik Sopi Afiliate Program Kalau tampilannya sudah seperti ini Tandanya kamu sudah diterima di Sopi Afiliate Program Meskipun kamu gak menerima email Pemberitahuan bahwa kamu sudah diterima oleh Sopi Afiliate Program Kalau tampilannya sudah seperti ini Itu berarti kamu sudah diterima teman-teman Lanjut kita harus isi data pembayarannya ya Kamu bisa klik aja akun yang ada di pojok kanan bawah Kemudian klik aja logo pengaturan yang ada di pojok kanan atas Oke teman-teman Di sini kamu bisa pilih aja pengaturan pembayaran Di sini kita bakalan upload KTP dan NPWP Kalau misalnya kalian gak ada NPWP Kalian bisa lewatin aja Tapi kalau misalkan kalian mau bikin dulu NPWP Aku juga udah bikin ya tutorialnya Cek aja Youtube Channel Yuyanti Fatonah di video yang ini Oke kita akan upload KTP ya Klik ambil foto Nah izinkan aja Kemudian kalian bisa foto aja KTPnya ya Disesuaikan dengan bingkai yang ini Kalau udah dipoto centang aja Ada bacaan Silahkan periksa kembali informasi KTPmu Klik iya Oke teman-teman bisa cek lagi ya datanya Niknya nama lengkap provinsinya harus benar sesuai KTP Scroll lagi ke bawah Alamatnya juga harus sesuai KTP Apakah kamu memiliki NPWP Di sini kamu bisa klik aja Iya atau tidak ya Disesuaikan Biaya pajak akan lebih besar tanpa NPWP Aku pilih tidak teman-teman Kalau misalnya kita pilih tidak Tapi nanti kita sudah bikin NPWPnya Kita mau edit lagi nih di data pembayaran itu bisa ya Nanti kita bisa edit lagi dan masukin NPWPnya Oke sekarang kita klik selanjutnya Kita bakalan isi informasi pembayaran Mata uang pembayaran IDR Nama banknya Kalian bisa pilih aja nama bank Di sini aku pilih BRI Kemudian nama pemilik rekening Kalian bisa ketik aja ya Sesuaikan dengan nama yang di rekening Dan nama yang ada di KTP Jadi nama pemilik rekening dan nama NPWP Itu harus sesuai KTP ya Oke nomor rekeningnya diisi Jangan ada tanda baca Jangan diakhiri spasi juga ya Nama pemilik rekening juga jangan diakhiri spasi Teman-teman pokoknya kalau ada spasi di belakang Itu hapus aja Lanjut kita harus upload bukti kepemilikan rekening bank Jadi teman-teman upload buku tabungan ya Yang halaman depan yang ada nama sama nomor rekeningnya teman-teman Kalau teman-teman rekening banknya pakai aplikasi Sibank Itu nggak usah pakai buku tabungan Kalian tinggal screenshot aja halaman depan Yang ada nama sama nomor rekeningnya Contohnya seperti ini Aku juga udah buat cara bikin rekening Sibank Kamu bisa tonton video yang ini Bukti kepemilikan rekening bank Dokumennya harus jelas Kemudian file maksimal 5 MB Dan format file yang didukung itu JPG, JPEG, dan PNG Kalau udah diisi kita bisa klik aja kirim Konfirmasi informasi sesuai Kita bisa klik aja konfirmasi Oke teman-teman berhasil mengirim Informasi yang dikirim sedang ditinjau Kita klik aja baik Informasi berhasil dimasukkan Data pembayarannya sedang ditinjau oleh Sopinya ya teman-teman Proses peninjauannya bisa 1-2 minggu Jadi teman-teman tinggal tunggu aja Tapi gak usah khawatir kalian udah bisa menghasilkan komisi Oke teman-teman sekarang kita bahas ya Cara kerja Sopi Affiliate Program Ada 3 sumber penghasilan Sopi Affiliate Program Yang pertama itu dari media sosial Yang kedua dari Sopi Video Yang ketiga dari Sopi Live Untuk media sosial Kamu bisa share aja produk Sopi Yang berlogo komisi extra ya Untuk di-share di seluruh media sosial kamu Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, Youtube, Twitter, dan lainnya Sebelum di-share ke media sosial Lebih baik media sosialnya dihubungkan dulu Ke Sopi Affiliate-nya Oke untuk cara menghubungkan akun sosial media Ke Sopi Affiliate Caranya tinggal klik aja saya Yang ada di pojok kanan bawah Disini kamu tinggal scroll aja ke bawah Pilih Sopi Affiliate Program Oke teman-teman Disini kamu tinggal klik aja akun Klik logo pengaturan Yang ada di pojok kanan atas Disini kamu bisa pilih media sosial Oke kamu tinggal tambah media sosial Oke disini kamu bisa pilih Instagram Facebook, TikTok, Twitter, Youtube Atau media sosial lainnya Tidak ada batasan untuk media sosial ya teman-teman Jadi kalau kamu mau mempromosikan produk Sopi Kamu hubungkan dulu ya akun media sosialnya Disini aku pilih Instagram ya teman-teman Kemudian klik aja konfirmasi Izinkan Sopi Affiliate mengakses Instagram Untuk sign in Tinggal klik aja lanjut Oke dan kamu tinggal login aja ya Ke akun sosial medianya Disini aku login ke akun Instagram Kalau sudah kita bisa klik aja masuk Oke ini izinkan aja ya teman-teman Izinkan Nah teman-teman sedang proses otorisasi ya Nah dan sekarang akun sosial medianya sudah dihubungkan Jadi kalau sudah terhubung akun media sosialnya Dengan Sopi Affiliate Nanti kita bisa share produk Sopi ke sosial media kita Kita kembali aja ke branda Sopi ya Disini teman-teman tinggal ketik aja di pencarian Mau mempromosikan produk apa Misalkan aku akan mempromosikan produk pasmina Tinggal di search aja ya Nah disini kita bisa mempromosikan produk Yang berlogo Star Plus Star dan Sopi Mall Misalkan aku mau mempromosikan produk yang ini ya teman-teman Tinggal di klik aja Oke teman-teman bisa klik aja Tanda share Tanda panah ke kanan ini Disini teman-teman bisa cek ya komisinya Ini komisinya 2% Disini aku kembali lagi teman-teman Aku cari yang ada komisi ekstranya Misalkan aku mau mempromosikan produk yang ini Tinggal klik Oke kita bisa klik aja Tanda panah ke kanan Samping troli yang ini Oke disini ada logo komisi ekstranya ya teman-teman Disini komisinya 6% Kenapa aku menyarankan kalian untuk mempromosikan produk komisi ekstra Karena supaya kalian bisa mendapatkan komisi yang lumayan besar teman-teman Oke disini kamu tinggal klik aja salin tautan Tautan berhasil disalin Oke disini kamu bisa bikin konten atau video atau foto kamu sendiri ya Disini aku menggunakan foto ini teman-teman Aku simpan dulu ya gambarnya ke handphone Karena disini aku akan share ke story instagram aja Kita buka instagram Nah ini akun yang sudah dihubungkan ya ke Shopee Affiliate Kita bisa bikin aja instastory Masukin aja ya gambarnya Kamu bisa tambah gambar lagi Disini aku pilih foto Tinggal di tap aja ya untuk ubah bentuk Oke misalnya aja promosinya seperti ini teman-teman di instastory aku Sekarang kita bisa tambahkan linknya ya Klik aja yang ini Klik tautan Oke disini kamu tinggal tempel aja ya link affiliate kamu Oke kalau sudah tinggal klik aja sesuaikan text sticker Misalnya aja spill past minat santik Kalau sudah klik aja selesai Kamu bisa tap aja ya untuk ubah warna link Oke misalnya aja seperti ini teman-teman Kalau sudah kita tinggal share aja Klik bagikan Bisa bagikan juga ke facebook ya Kamu tinggal hubungkan aja dengan akun facebooknya Kalau sudah klik aja selesai Oke teman-teman sudah berhasil di upload di instastory instagram Dan nanti kalau ada yang klik link ini Kemudian mereka beli produknya Nanti kita bakalan dapetin komisinya teman-teman Dan ini untuk perhitungan komisi terupdate Untuk yang baru daftar di Shopee Affiliate Itu kita masuk ke Shopee Affiliate yang ini ya teman-teman Ini untuk semua pengguna Nah komisinya semua pesanan itu 2% Maksimal komisi per pesanan yaitu 10.000 rupiah ya Untuk perhitungan komisinya Persen komisi dikali harga Misalnya kita mempromosikan produk yang ini ya teman-teman Tinggal di klik aja Kita tinggal klik aja ya Tanda panah ke kanan ini Nah dapatkan komisi 2% Jadi kalau kita mempromosikan produk ini Kita akan mendapatkan komisi 2% ya teman-teman Misalkan ada yang beli produk ini Harganya 51.000 ya Kita dapat komisinya 2% Berarti 51.000 dikali 2% Jadi komisi yang akan kita dapatkan Yaitu 1020 rupiah Oke jadi seperti itu ya teman-teman Perhitungan komisinya Kalau misalnya teman-teman mempromosikan produk yang berlogo komisi ekstra Nanti kalian akan mendapatkan komisi lebih dari 2% Misalkan produknya yang ini ya teman-teman Kita tinggal klik aja tanda panah ke kanan yang ini Ini ada logo komisi ekstranya Dapatkan komisi 10% Berarti komisi yang akan kita dapatkan yaitu 10% teman-teman Jadi aku sarankan banget buat teman-teman yang ingin mempromosikan produk Shopee Kalian promosikannya yang berlogo komisi ekstra ya Supaya kalian bisa mendapatkan komisi yang lumayan besar Misalkan kamu share ke Medsos ya Kemudian ada audiens yang klik link ini Kemudian mereka mengunjungi produknya Dan mereka masuk ya ke aplikasi Shopee-nya Seperti ini Nah meskipun yang klik link kalian itu nggak beli produk yang kalian promosikan Tapi mereka belinya produk lain dari toko lain Itu kalian tetap dapat komisinya teman-teman yaitu 2% Lumayan banget kan Jadi kalian rajin-rajin aja share link di media sosial Untuk cara kerja lainnya Kita bisa upload konten review di Shopee video seperti ini ya teman-teman Kalau kalian kontennya bagus, berkualitas Itu nanti akan direkomendasikan sama Shopee-nya teman-teman Bahkan kalian berkesempatan untuk dapetin centang oren Cara uploadnya tinggal klik aja logo video yang ada di pojok kanan atas Kemudian teman-teman tinggal upload aja dari galeri Cara kerja lainnya kamu bisa melakukan live streaming di Shopee Tinggal klik aja live Nanti kamu bisa mempromosikan produk-produk Shopee yang berlogo komisi ekstra Supaya kamu bisa mendapatkan komisi yang lumayan besar ya Aku sarankan kamu mempromosikan produknya itu satu kategori aja teman-teman Misalkan kamu mempromosikan baju Jadi kalian bisa promosikan baju aja Tas-tas aja, mainan-mainan aja Jadi jangan dicampur-campur ya Untuk cara mulai live streaming Kamu tinggal klik aja logo live yang ada di pojok kanan atas Tinggal buat live streaming aja Tambah judul live stream ini wajib ya Isi deskripsi live streammu disini Terus tambah cover, tambah produk terkait Maksimal itu 100 etalase ya Dan nanti kamu tinggal klik aja lanjut Untuk cara tingkatin komisinya Yaitu tadi Kamu harus rajin bikin konten ya Di sosial media Rajin bikin video Dan rajin live streaming Dan kamu juga bisa mempromosikan produk Yang direkomendasikan oleh Shopee-nya Tinggal klik aja saya yang ada di pojok kanan bawah Scroll ke bawah Masuk ke Shopee Affiliate Program Nah kalau ada yang seperti ini Tinggal dibatalkan aja Disini ada komisi ekstra ya temen-temen Klik aja komisi ekstra Disini komisinya gede-gede ya temen-temen Jadi kalian bisa mendapatkan komisi lebih dari 2% Bahkan tanpa batas ya Ini komisinya hingga 32% Komisi hingga 17% Ada yang 19% Pokoknya kamu promosikan aja Produk yang berlogo komisi ekstra Supaya kamu bisa mendapatkan komisi yang lumayan besar Lanjut untuk pembayaran Shopee Affiliate ya temen-temen Kalau komisinya di bawah 500 ribu Akan ditransfer secara otomatis ke Shopee Pay Kalau komisinya di atas 500 ribu Itu akan ditransfer otomatis ke rekening bank Pastikan Shopee Pay kalian aktif Dan pastikan juga kalian sudah mengisi data pembayaran di Shopee Affiliate Dan ini untuk perhitungan pajaknya ya temen-temen Jadi untuk pajak nanti akan dipotong secara otomatis oleh Shopee-nya Kalau kalian udah dapetin komisi dari Shopee Affiliate Biaya pajak akan lebih besar tanpa NPWP ya Jadi aku saranin kalian untuk pakai NPWP Kalau temen-temen udah terlanjur gak masukin NPWP Itu bisa diedit kok Dan nanti kalian tinggal masukin aja nomor NPWP-nya Nanti masukin nomor NPWP-nya itu jangan pakai tanda baca ya Masukin nomornya aja Oke temen-temen Jadi itu dia tadi cara kerja Shopee Affiliate Program Kalau temen-temen mau dapetin komisi yang banyak Itu kuncinya ada di konten ya Jadi temen-temen harus bisa belajar bikin konten Shopee Affiliate yang menarik Oke semoga video ini bermanfaat ya Buat temen-temen semuanya Dan buat kalian yang masih bingung Atau ada hal-hal yang mau ditanyakan Kalian bisa komentar aja di bawah Kalau kalian komentar di Youtube channel aku Insya Allah nanti aku bakalan bales See you on my next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax